Intro Halo Dekati, kali ini kita akan bahas soal nomor 7 dimana soal nomor 7 diketahui diagram batang dari nilai ulangan dimana disitu nilainya 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100 dan disitu juga ada frekuensinya dimana 65 itu frekuensinya 11 70 frekuensinya 20, 75 frekuensinya 19, dan seterusnya yang ditanyakan adalah kuartil bawah nah sebelum menentukan kuartil bawah kita bikin dulu frekuensi kumulatif untuk menentukan n dan memudahkan kita nanti menentukan kuartil bawahnya jadi langkah pertama langkah pertama kita membuat tabel frekuensi kumulatif nah frekuensi kumulatif jadi sebenarnya mirip sama tabel frekuensi biasa cuman nanti kita tambahin di sebelah kanan adalah frekuensi kumulatif jadi disini ada nilai terus disini ada frekuensinya terus kita tambahkan frekuensi kumulatif jadi frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi yang telah ditambahkan dengan banyaknya frekuensi di kelas sebelumnya nah jadi disini ada nilai nilainya itu adalah 65 70 75 80 85 90 95 100 100 nah untuk nilainya berarti sampai 100 setelah itu kita tuliskan frekuensinya 11 20 19 10 5 3 2 1 untuk frekuensi kumulatif disini berarti 11 terus di kelas kedua disitu 20 ditambahkan kelas sebelumnya 11 yaitu 31 untuk kelas ketiga 19 ditambahkan 31 yaitu 50 kelas keempat 10 ditambahkan 50 yaitu 60 terus 5 ditambahkan 60 65 dan disini 3 ditambahkan 65 68 terus 2 ditambahkan 68 70 yang terakhir 1 ditambahkan 70 yaitu 71 oke berarti dia nnya adalah genjil nah jadi nanti menentukan kuartilnya kita pakai rumus genjil nah selanjutnya kita tentukan kuartilnya di langkah kedua kita menentukan kuartil bawah nah kuartil bawah itu apa jadi kuartil bawah itu dilambangkan dengan key 1 nah untuk key 1 sendiri rumusnya adalah data ke 1 per 4 dikalikan n plus 1 jadi data ke n nya tadi adalah 71 jadi data ke 1 per 4 dari 72 yaitu 18 nah kita cari di tabel rekenasi kumulatif di langkah 1 jadi data ke 18 itu adalah ada di kelas kedua jadi karena ada di kelas kedua berarti di kelas kedua nilainya adalah 70 maka kesimpulannya jadi kuartil atas dari data tersebut adalah 70 bulong so ok oke 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 Terima kasih.